Menarik ini, menarik menarik Seharusnya kalian briefing guys Sebenarnya kuliah di Turki itu gak worth it guys Selesai ya gini Ya jadi kuliah di Turki itu gak worth it Cita-cita Nikah Halo sobat sekuih semuanya Perkenalkan aku Muhammad Fawashafiq Rizkullah Mahasiswa S2 di Angkara Universitesi Lagi main nongkrong sama temen-temen Kutahia Jangan kau-kakul gitu loh Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk puasa sih Karena bulan Ramadan Jadi sibuk puasa Teramai kalau malam ya Sampai sahur kalau pagi Itu sih kalau sibuk Hari-hari aja dong selain kuliah Ya sekarang diamanahin ya Sama temen-temen yang ada di Turki Buat jadi ketua PPI Turki Jadi ya jalanin amanah Jalanin kehidupan Yang lebih berat daripada sebelumnya gitu Tapi karena ada temen-temen di Kutahia Insya Allah akan lebih mudah Kok berat gini ya suara? Ya kan tadi Jadi ini kan ngomongin PPI lah Dan lain Nah Menurut abang sendiri kan PPI itu sebenarnya penting gak sih Sebagai mahasiswa kan Dilihat mungkin di Indonesia lagi ngetrend gitu ya Kayak Ormawa itu kayak Ngapain sih organisasi mahasiswa sekarang udah gak relevan Apa maksud rujuan risol Malah pengen promote gitu-gitu Gak ada manfaatnya buat gue gitu Dan PPI menurut abang kayak gitu gak? Kan mumpung kemarin terus open recruitment tuh Gimana tuh? Wah menarik ini menarik menarik Seharusnya kalian briefing guys Gak asik dong Gak tegang Gak tegang Jadi Kalau Iya sih Kalau di briefing kan lebih menyiapkan Tapi Alhamdulillah kalau Bicara tentang PPI Bicara tentang Organisasi mahasiswa Indonesia Yang ada di Indonesia ya khususnya Maka Menurut Aku pribadi Aku Sampai pada satu titik dimana PPI Turki itu tidak bisa disamakan dengan Ormawa Tidak bisa disamakan dengan Mohon maaf BEM Dan tidak bisa disamakan dengan Organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Indonesia Kenapa? Karena Konsep yang ada Dimiliki oleh PPI Khususnya PPI Turki Dan ada PPI-PPI wilayah Ada 18 PPI di bawahnya Itu konsepnya bener-bener konsep Kekeluargaan Konsep tentang saling menjaga Konsep tentang saling mengenal satu sama lain Konsep untuk akhirnya menjadi rumah Tempat paling nyaman untuk pulang Ketika kita tidak bisa balik ke kampung halaman kita yang sesungguhnya Jadi kalau misalnya mau disamakan Tentu saja beda Dalam segi apa? Dalam segi Keakraban Kekeluargaan Dan kedekatan Karena Semakin jauh kita Melalang buwana dan merantau Maka Orang Indonesia Yang dulunya Kalau kita tidak ketemu di Indonesia itu Seperti biasa saja Ketika kita di luar negeri Akhirnya menjadi lebih Terasa kekeluargaannya Jadi Anak sangat berbeda Dan yang sangat membedakan lagi PPI gak jualan Risol Dan Tapi itu terlira Tapi itu terlira Sama jual bagasi Enggak-enggak Itu individu ya PPI gak jualan bagasi Tapi individu Ya seperti itu Jadi Sangat berbeda Jadi Tidak bisa disamakan Dan alhamdulillah Ketika lagi Ketika di Indonesia sekarang Lagi trend nih Trend gak mau ikutan BEM Gak mau ikutan Ormawa dan lain sebagainya Tapi alhamdulillah Baik PPI wilayah Maupun PPI Turki sendiri Itu masih banyak peminatnya Dan banyak yang masih Mau menjadi bagian dari PPI Seperti itu Tapi kan biasanya Mas Mabu-Mabu Mungkin ikut PPI Tahun pertama itu udah Senang lah Ini pengalaman baru Tapi kan setelah tahun muda Sampai doang Gak dapet apa-apa Terus Maksudnya Misalnya aku jadi Mabu Coba yakinin aku deh Kenapa harus daftar PPI Apa yang aku Gak bisa dapet Kalau gak ikut PPI Kan bisa aja Mending magang Menarik ya pertanyaannya Kenapa sih harus Gabung dengan PPI Kenapa sih harus Berkecimpung dengan PPI Maka jawabannya satu Kalau teman-teman Merindukan kekeluargaan Kalau teman-teman Merindukan Tentang keatrapan Maka kembalilah ke PPI Teman-teman tidak harus Membeli tiket Dengan belasan juta Untuk merasakan Hangatnya keluarga Dan sahabat Tapi bisa bergabung Dan menciptakan itu di PPI Dan Kenapa akhirnya banyak Mabu yang Sudah PPI Tapi setelah itu Gak PPI lagi Mungkin ada beberapa faktor Salah satu faktornya adalah PPI dijadikan Sebagai Mohon maaf EU Atau event organizer Maksudnya Ya mohon maaf PPI gak digaji PPI gak ada Bonusnya PPI gak ada Gak ada Apa ya namanya Insentifnya Kayak gitu ya Tapi Tapi Dipaksa untuk Bekerja seperti Orang kerja Maksudnya disuruh Disuruh kerja Sembilan sampai lima Atau lain sebagainya Bahkan lebih parah Bagandangnya lebih malam Tapi tidak diberikan Ideologi Dan tidak diberikan Apa namanya Hal-hal yang akhirnya Untuk tumbuh bersama Jadi itu menjadi Masalah utamanya Jadi Kenapa akhirnya Banyak yang bosan Karena mereka merasa Tidak bertumbuh Dan merasa Akhirnya tidak Mendapatkan apa-apa Nah oleh sebab itu Kita coba Bareng-bareng Kita coba sama-sama Untuk membuat Sebuah konsep PPI yang Sama-sama tumbuh Sebuah konsep PPI yang Sama-sama Mendapatkan sesuatu Yang itu Tidak ternilai Dari segedar Materi Seperti itu Menarik Jadi intinya nih PPI penting Apa gak penting PPI penting Kenapa Ada kenapanya gak Boleh gak dikasih Bagaimana sih PPI gak penting Tetapi Oh Gitu Ada tapinya Gitu PPI gak penting Biar Biar kayak Biar kayak Biar kayak Orang Turki Ada tapinya Iya Kalau misalnya Dibilang Sebenarnya PPI Agak riskan Nanti kabinetnya Bubar Nanti Jadi apa Namanya Mustahnya Bawain Tema ini Kalau aku bisa bilang PPI itu penting Tapi Apinya malah Tapi banyak yang tidak Paham tentang fungsi PPI itu sendiri Akhirnya PPI dijadikan Apa namanya Industri Maksudnya industri apa ya Kayak Kerja di kantor Padahal PPI itu Tempat tumbuh bareng-bareng Tempat Tukar pikiran bareng-bareng Dan tempat untuk akhirnya Menyalurkan bakat kita Bareng-bareng Jadi harapannya Di PPI itu Nah ini Lebih bagus nih Clickbaitnya nanti PPI itu Seharusnya bisa menciptakan Orang yang From zero to hero Jadi yang dulunya Dia belum bisa ngedit Belum bisa Apa namanya Dunia perkameraan Edit-edit Dan lain sebagainya Tapi dengan PPI Dia terus berkembang Dan akhirnya bisa pro Jadi setelah dia keluar dari PPI Gak apa-apa Gak harus dia terus-terusan di PPI Tapi apa Tapi digunakan oleh banyak orang Dan bermanfaat untuk banyak orang Tapi dia dari mana Tumbuh-tumbuh seperti itu Dari PPI Nah Kan tadi Kata Bang Sarri Kan PPI buat Melatih skill Dan lain-lain Itu kan mungkin Kalau buat mahasiswa yang Jurusannya kayak Ekonomi Atau politik Itu kan bermanfaat banget ya Kelatihan diplomasi Dan lain-lain Nah Kalau misalnya nih Kan ah Gue masih sok dokteran nih Wah Dia harus aja pusing Masa Terus PPI manfaatnya apa Kan ntar gue jadi dokter Oke Menarik Jadi Apa namanya Kalau kedokteran Ngapain Masih ikutan di PPI Dia harus aja pusing Dia harus aja pusing Masih disuruh rapat Nah Ini bingung jawabnya gimana guys Ya tapi kita coba jawab ya Lanjut Pak 2 Lanjut Pak 2 Gimana nih Anak-anak teknik Anak-anak kedokteran Anak-anak saintek Mereka sudah punya Labnya masing-masing Dulu kita kalau di Indonesia Kebetulan saya latar belakangnya SOSPOL ya SOSPOL Kita bilang bahwa Kita itu gak punya lab Lab kita itu dimana Lab kita itu ada di Masyarakat Ada di organisasi Dan mungkin kita bisa bilang Bahwa lab kita itu di PPI Kalau kita di luar negeri Nah tapi bagaimana Untuk yang kedokteran Dan lain sebagainya Nah PPI Turki Khususnya Itu menampung Seluruh elemen Klaster Pembelajaran Baik itu Pembelajaran saintek Ilahiyat SOSPOL Maupun sejarah Dan lain sebagainya Jadi teman-teman kedokteran Yang mau menambah Hazana keilmuannya Itu bisa di PPI Terutama di POSPITUR Kalau misalnya di PPI Turki Dan mungkin kalau di PPI PPI luar negeri Mereka punya lembaga-lembaga Otonom lainnya Jadi di POSPITUR Ada Klaster Kedokteran Kesehatan Dan lain sebagainya Yang akhirnya itu bisa Mengeksteng Ilmu mereka Yang bisa akhirnya Apa namanya Bisa Mereka tambahkan Ilmu-ilmu baru Ilmu-ilmu yang Tidak didapatkan di kelas Kayak kemarin kita belajar Proses Apa namanya Proses Apa namanya Evakuasi gempa Dan lain sebagainya Dan butuh Anak-anak kedokteran Dan kalau mereka Tidak pernah Hadir di kegiatan PPI Kita akan susah Untuk reach up Dan Alhamdulillah Kemarin beberapa Mentor dari Kedokteran Itu akhirnya jadi Peneljemah Untuk tim EMT Dari Indonesia Nah itu salah satu gunanya Dari Bergamong DPP Jadi ketuknya iya guys Tapi Ininya udah tutup Rekrutannya Iya di kontennya salah ya Harusnya Harusnya sebelumnya Bisa di jawab atan depan Buat Ketua atau depan Bisa dimasukkan Berapa tele Ini Jadi kita masuk Rapid Question Asik Tadi udah hampir seyah Jadi kalau aku sebut kata Abang langsung description Dengan satu kata aja Oke Turki Peradaban Kuliah Semangat PPI Berani Karir Lancar S2 Lulus Cita-cita Nikah Tapi calon aman kan Diamankan Tuhan Keluarga Sehat Organisasi Amanah Besiswa Gak uzat Gak uzat ma Itu dua kata ya Terakhir di Gutahya Damai Masih Berbicara Kolahiturki Kan melihat fenomena Kolahiturian Mungkin bisa dibilang 5 tahun terakhir Tinggi banget ya Peningkatannya Signifikan banget Dari yang awalnya Cuma berapa Tahu-tahu Dalam 5 tahun Bisa bertiga kali lipat Kayak putahya aja dah Dan dua tahun terakhir Wah Sepuluh kali lipat Melihat fenomena ini Gimana sih Apakah Kan banyak pasti Makin banyak orang Pasti makin banyak Masalah yang muncul juga Misalnya Sebenarnya gak apa-apa Kuliah ditinggal Yang penting Sudah selesai Ders Jadi kalau Kalau belum Kalau belum Ders Jangan ditinggal Kuliahnya Ya jadi Menarik ya Jadi semakin banyak orang Atau istilahnya Kita bisa bilang Quantity Over Quality Jadi Banyak mahasiswanya Terutama mahasiswa Indonesia Tapi Ya Bukan hanya Membawa manfaat Tapi juga Memberikan Permasalahan Dan salah satu Permasalahannya tadi Yang sudah disampaikan Kayak permasalahan akademik Bahkan Di luar non-akademik pun Juga akan Banyak menjadi masalah Nah Akhirnya Seperti apa nih Tugas PPI gitu Untuk Menyelesaikan Bukan menyelesaikannya Untuk meng-assist Atau Membantu Untuk Akhirnya memastikan Bahwa pelajar-pelajar Indonesia itu Bisa bener-bener Belajar dengan baik Salah satunya adalah Satu Kita bisa menjadi Inkubator dan Fasilitator Walaupun ini susah Susah banget Kita gak bisa Meritch up 4.000 Hampir sekitar 4.000 Mahasiswa Dengan jumlah pengurus Yang mungkin hanya 100 Perlu bantuan dari PPI wilayah Perlu bantuan dari Teman-teman yang ada di wilayah Untuk saling berkomunikasi Dan berkoordinasi Ketika ada satu masalah Bagaimana kita Menyelesaikannya Kita laporkan ke Pihak yang berwenang Kayak misalnya ada Ke BRI Ada ke JRI Dan lain sebagainya Yang Akhirnya bisa membantu Permasalahan ikut Nah Yang harus kita lakukan Sebagai PPI Adalah satu Memastikan Gerbang masuknya itu rapi Dan Ketika sudah di dalam Kita bisa memilih Dengan baik Dan mengantarkan mereka Kembali ke orang tuanya Dengan baik Nah masalahnya PPI kita Belum memiliki Yang saya Sependeks pengetahuan saya PPI kita Masih belum bisa Melihat hal tersebut PPI kita Masih melihat Hal-hal yang Berkaitan dengan Event Berbagai event Padahal Proses masuknya Teman-teman ke Turki Itu paling penting Untuk ditanamkan Bahwa Menjadi Pelajar di Turki Itu harus punya Sesuatu yang Bisa diunggulkan Sesuatu yang Bisa dibawa pulang Kayak misalnya Mungkin ini teman-teman podcast ya Mereka Kalau sampai ke Indonesia Udah Nggak pusing cari Melamar kerja Mereka tinggal Bikin studio sendiri Bikin studio sendiri Atau gabung Dengan Dengan komunitas Dan sebenarnya Pasti akan Akan bisa Kayak gitu Nah jadi Jadi yang harus kita pastikan Adalah satu tadi Ketika mereka masuk Kita orientasi dengan baik Bahkan Jauh-jauh hari Sebelum mereka masuk Kita juga harus memperkenalkan Bagaimana sih kuliah di Turki itu Bagaimana sih seharusnya Mempersiapkan segala Administrasi Dan lain sebagainya Itu penting Dan ketika sudah di dalam Kita membuat program Nggak usah program yang besar-besar Program yang muluk-muluk Program yang simple Yang membuli Yang akhirnya bisa saling Berkoordinasi dengan PPI Untuk memastikan Keamanan pelajar Dan akhirnya yang terakhir Dan akhirnya yang terakhir adalah Membantu Untuk mereka Menjadi fasilitator Ataupun menjadi Support system Support system yang Nggak harus Street call Terminal sih Support system Support system yang Yang bisa akhirnya Membantu mereka Belajar bareng Dan menyelesaikan Amanah Dengan baik Jadi kalau butuh FPB Telepon Temen-temen gue tanya Ya seperti itu Nah Terakhir ini Jadi kan Abang juga kan Kebetulan S2-nya Double degree kan Di Indonesia juga kan Di UGM ya Kalau nggak saya Nah jadi Menurut abang ini Terakhir sih Pernah yang terakhir Menurut abang Kuliah di Turki itu Bagus apa nggak? Worth it atau nggak? Asik Ini mau jadi tenor ya? Kuliah di Turki Kuliah di Turki itu nggak worth it dong Bila worth it Tapi Sebenarnya kuliah di Turki itu Nggak worth it guys Selesai ya gini Ya jadi kuliah di Turki itu Nggak worth it Kalau Kalau Kita nggak tahu Tujuan kita ke Turki itu Ngapain Mau kalian kuliah di UGM Mau kalian kuliah di UI Mau kalian kuliah di Harvard Oxford Dan lain sebagainya Kalau In the end of the day Kalian nggak tahu Apa yang kalian cari Apa yang mau kalian perjuangkan Maka semuanya Nggak akan worth it Jadi Jangan pernah terjebak Oleh sebuah institusi Yang besar Jangan pernah terjebak Oleh negara yang indah Jangan pernah terjebak Oleh nama yang besar Karena Kalau kita terjebak Dengan masalah-masalah Yang seperti itu Maka kita akan selalu Kerdil Dulu Ini sering dikatakan ya Dulu Mahasiswa Apa Dulu kampus besar Karena mahasiswanya Sekarang mahasiswa itu Merasa besar Karena kampusnya Atau bisa kita bilang Ya mahasiswa besar Negara itu besar Mesir misalnya Atau Amerika Dan lain sebagainya Itu terlihat besar Karena lulusan-lulusannya Kalau sekarang Mahasiswa itu terlihat besar Karena kuliah di Turki Di Mesir Dan itu Akan tidak worth it Jadi sebelum teman-teman Ke Turki Pastikan Apa yang teman-teman Akan cari Kalau misalnya belum ada Ketika sampai di Turki Cari Apa yang teman-teman Mau fokuskan Apa yang teman-teman Mau cari Selama kurun waktu Sekian 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 Agar teman-teman Tidak terlena Dan teman-teman Tidak Akhirnya Terombang-ambing Dengan Angin Ombak Dan lain sebagainya Sehingga teman-teman Tidak tahu jalan pulang Ya Pulang pun Terpaksa Karena memang sudah Ikametnya habis Kayak gitu Jadi seperti itu Kuliah di Turki itu Tidak worth it Kalau Teman-teman Tidak punya Tujuan yang tepat Yes Terima kasih Terima kasih